Ada audit, karena ini dana masyarakat, apapun yang kita, ini dana masyarakat. Di image-nya itu seolah-olah sekolah SMA 1, SMA 3, SMA 4 itu sekolah favorit. Favorit di mata masyarakat. Tetapi persoalannya adalah dia bisa memilih sekolah-sekolah yang memang, apa namanya, sekolah sudah bagus semua. Nah, kalau ada data saya, data saya, itu berapa persen ya, saya kembali catat itu akreditasi sekolah. Jadi kita bisa melihat di akreditasi sekolah. Nah, ini kalau di SMA, itu 33 persen sudah A. Dari semua. Kemudian 42 persen sudah B. 23 persen yang memang dia masih C. Artinya apa? Jangan terpengaruh dengan image sekolah itu. Orang jadi gubernur, orang jadi bupati, itu belum tentu di sekolah SMA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-54 tahun ke-3, edisi Kamis 23 Februari 2023. Bagi rekan-rekan yang ngolong subscribe, silahkan di-subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik, rekan-rekan PTM, kita sudah menyurati komite ya, dari Sekolah Modal Bangsa terkait tentang dana sumbangan 15 juta. Tapi surat tersebut tidak diindahkan. Sekarang kita masih membahas soal itu. Kita akan angkat tema tentang efek dana sumbangan sebesar 15 juta. Wali murid minta gubernur Aceh bubarkan komite bersama narasumber kita, Dr. Haji Mohd Ilyas Wahabgam, SEMM. Beliau adalah mantan Kadis Pendidikan Aceh. Assalamualaikum Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat Pak ya. Terima kasih Pak sudah hadir ke Pehtem hari ini. Kita berbincang masih perkara soal komite. Tapi saya ingin Anda mengautokritik nih terhadap komite di sekolah Mosa nih, Pak Ilyas. Silahkan Pak Ilyas. Sebenarnya pada dasarnya komite sekolah itu sudah ada permegnya. Yaitu Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Secara aturan, secara regulasi, memang keberadaan komite sekolah itu memang salah satu unsur yang memang harus dipenuhi di sekolah. Nah, itu yang pertama sekali. Jadi, artinya komite sekolah ini ada di dalam aturan, ada di dalam regulasi itu. Itu yang pertama sekali. Nah, kemudian komite sekolah ini mempunyai kewenangan, itu adalah salah satunya untuk membantu sekolah. Membantu sekolah, termasuk salah satunya adalah memperhatikan keadaan sekolah, kemudian memperhatikan tentang keadaan orang tua, wali murid. Di mana komite sekolah itu pada dasarnya itu adalah perwakilan dari orang tua dan wali murid. Itu-itu pada dasarnya. Jadi, keberpihakan yang lebih besar itu adalah keberpihakan kepada masyarakat, terutama kepada wali siswa yang ada di situ. Jadi, kalau ada permasalahan-permasalahan antara sekolah dengan orang tua atau wali atau siswa itu sendiri, itu komite sekolah dibenarkan atau memang bisa campur tangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan kendala yang ada itu. Oke, tapi menurut Bapak, apakah sudah berjalan nih peran komite dengan baik? Saya kira peran komite ada yang sudah berjalan. Terutama, saya melihat di dalam masyarakat ada hal-hal yang memang pertama memberikan dukungan-dukungan yang seperti tadi, dengan melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah, terutama dalam hal dengan masyarakat-masyarakat luar. Dan peran itu saya kira sudah berjalan, walaupun itu belum maksimal. Sudah berjalan meskipun belum maksimal, tapi ini kembali kita ke Mosa nih Pak Ilyas, ini juga tentu Bapak sudah mendengarkan isu-isu terkait tentang keluhan wali murid ya, terkait dana sumbangan 15 juta. Apakah hal ini normal bagi sekolah-sekolah yang dianggap eklusif, tapi tidak inklusif ya? Eklusif, tapi tidak inklusif di sekolah Mosa nih Pak Ilyas. Untuk melihat itu, saya tidak mengatakan itu benar atau tidak, salah atau tidak. Tetapi saya begini ya, selama saya berkecimpung 40 tahun di dunia pendidikan, saya mempunyai semacam analisi sendiri, semacam kajian sendiri, yang mungkin belum banyak beredar ya, tapi itu analisa saya ya. Jadi di dalam sekolah untuk pembiayaan sebuah sekolah, itu ada struktur pembiayaannya. Jadi ada empat faktor di situ. Faktor yang pertama ada namanya investment cost. Investment cost. Nah investment cost itu apa? Investment cost itu adalah biaya investasi untuk membangun sebuah sekolah. Mulai dari pengadaan tanah, pengadaan gedung, pengadaan guru yang dibayai, apa, sarana dan prasara semua, supaya sekolah itu bisa berjalan. Nah itu biasanya di saat kita membangun sebuah unit sekolah baru atau USB. Itu namanya, kalau menurut saya, ini menurut saya ya, namanya investment cost. Siapa yang tanggung itu? Itu murni ditanggung oleh pemerintah. Pemerintahlah yang bangun. Dulu, waktu saya masih di Kandep dulu, itu pengadaan tanah itu masyarakat. Masyarakat memberikan tanah. Seperti wakaf ya? Iya wakaf. Itu diberikan. Kemudian kita, pemerintah, membangun sekolah-sekolah itu. Baik dibangun oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Nah, jadi itu, sekarang ini sudah berubah, tidak ada lagi saya lihat, apa namanya, pemberian seperti itu. Tetapi semua pengadaannya dilakukan oleh pemerintah. Mulai pengadaan tanah, kemudian membangun sekolah, nah itu namanya investment cost. Kemudian yang kedua, ada namanya operational cost. Nah, untuk apa? Dikala sekolah ini sudah ada, murid sudah ada, guru sudah ada, maka adalah operational cost. Apa itu operational cost? Yang sekarang disebut dengan dana bos itu, biaya operational sekolah. Nah, itu, artinya membeli bahan-bahan untuk keperluan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar, bukan siswa. Artinya digunakan untuk siswa juga. Tetapi untuk, kalau dulu misalnya beli kapur, atau sekarang beli sepidol, beli kertas, beli bahan-bahan lab, buku, dan sebagainya, itu adalah namanya operational cost. Dan saya lihat sekarang ini operational cost itu ditanggung oleh pemerintah. Dengan biaya persatuan siswa, artinya sekarang 1 juta lewat. 1 juta lewat. Jadi dihitung per murid. Per murid, berapa jumlah murid, itu yang disalurkan oleh pemerintah. Namanya dana bos. Jadi murni itu juga ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga ada namanya, kalau istilah saya, quality cost. Quality cost, ya? Quality cost. Nah, quality cost itu maksudnya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan mutu. Nah, ini bisa di-handle oleh pemerintah dan bisa di-handle oleh masyarakat sendiri. Misalnya, contohnya, pemerintah memberikan misalnya biaya-biaya untuk lesori. Misalnya. Kemudian ada biaya-biaya yang diberikan untuk, apa namanya itu, semacam pengayaan-pengayaan kepada siswa. Lomba-lomba. Extra curricular, ya? Extra curricular. Nah, itu adalah pembayaan. Nah, di sini bisa pemerintah, bisa masyarakat. Kenapa? Saya katakan, bisa masyarakat. Anak-anak tidak hanya, kadang-kadang ada anak tidak hanya ikut les di sekolah, tapi dia ikut les di luar. Itu namanya quality cost. Bisa saja itu. Kadang-kadang masyarakat, ya, ada juga yang tidak memberikan les kepada anak-anaknya. Misalnya, kita lihat, misalnya les fisika, les kimia, les matematika, les bahasa Inggris, yang di luar. Itu kan murni ditanggung oleh masyarakat itu sendiri. Itu namanya quality cost. Jadi, ada biaya mutu. Nah, di sekolah itu juga ada. Sebahagian daripada dana bos tadi, itu juga bisa diambil untuk peningkatan mutu itu. Tiga aja nih? Ada satu lagi. Enam. Yang keempat, itu ada namanya private cost. Private cost, ya. Private cost. Ini yang paling besar, yang ditanggung oleh pemerintah, oleh masyarakat. Ini, ini murni ditanggung oleh masyarakat. Sekarang dia beli baju, beli buku, kemudian dia kos transportasinya. Itu dia dari keberadaan di sekolah, belum keberadaan di rumah. Di rumah, kita lihat, ada misalnya orang tua membeli laptop, membeli lampu, penerang, meja belajar, dan sebagainya. Itu semua private cost. Dan kalau kita hitung-hitung, inilah yang paling besar sebenarnya di dunia pendidikan. Apakah private cost ini maksudnya adalah ketika anak atau siswa masuk pertama sekolah, dia harus mendaftar misalnya 3 juta, termasuk uang baju, seragam, buku, dan lain sebagainya. Itu kan ditanggung oleh masyarakat. Itu namanya private cost, itu baju yang Anda sebutkan lebih besar. Ya, itu lebih besar. Coba dia, sekarang satu hari anak itu berangkat ke sekolah minimal 20 ribu. Sebulan, itu 25 hari. Berapa satu bulan yang harus dikeluarkan? Kalau 20 ribu. Bayangkan kalau orang tua itu punya 2 atau 3 anak. Itu yang saya katakan private cost tadi. Termasuk transportasi, uang jajannya di situ, belum beli buku, dan sebagainya. Itu private cost. Bukan maksudnya private cost ini kan artinya dari orang tuanya kepada siswanya. Kepada siswa. Bukan dari orang tuanya kepada sekolahnya. Termasuk. Termasuk. Tadi kan dia bayar uang sekolah kalau dia misalnya dikutip uang sekolah. Kan itu yang dikeluarkan oleh orang tuanya kan. Itu membayar uang sekolah. Kemudian ada lagi misalnya, dikutip uang less. Dikutip uang ini. Itu kan namanya juga private cost. Kadang-kadang ada guru, maaf ini. Guru kadang-kadang niatnya baik. Niatnya baik. Ini okelah, saya membuat less, sorry. Tapi kalian bayarlah sedikit. Apakah berapa-berapa itu tergantung. Biasanya guru itu tidak banyak-banyak mengambilnya. Tetapi itu kan namanya harus dikeluarkan kan. Namanya itu kan pribadi. Bukan ditanggung oleh pemerintah itu maksudnya. Dari keempat ini ya, pemirsa PTM ada struktur pembiayaan di sekolah. Yang pertama investment cost, operational cost, quality cost, dan juga private cost. Tapi nih Pak Ilyas, dari keempat ini masalahnya di Mosa adalah ada namanya dana sumbangan 15 juta yang diberikan kepada komite. Ini masuk dalam apa ini? Apakah private cost? Karena tidak ada transparansi. Misalnya tidak ada, kan jarang nih sekolah memberikan transparansi kepada publik. Kemana aja sih uangnya harus digunakan. Kalau pun ada, mungkin ada dalam rapat meeting antara wali dan murid. Dan ini menjadi keluh kesah juga loh angka ini. Iya. Jadi begini katanya. Sekarang seperti di Mosa. Mosa kan sekolahnya boarding school. Dia nginap di situ. Makan di situ. Nah, itu kan kalaupun dia tidak masuk ke situ. Tetapi kan juga dibayar. Kalau dia di rumah, kan anak-anak itu makan juga ya. Tapi makan itu dipindah ke boarding school. Nah, persoalan nanti besar berapa yang akan diambil itu, itu permasalahan lain. Tetapi yang jelas itu adalah sebuah biaya private cost yang memang dipindahkan ke sekolah. Kita harus lihat secara kecamatan yang objektif. Persoalannya adalah, seperti Minah tadi bilang, ada hal yang memang dipersoalakan oleh masyarakat. Nah, sebenarnya ini harus di keseluruhan itu. Keseluruhan dana. Itu sebenarnya harus terbuka, seperti Minah bilang tadi. Terbuka dalam makna, bagaimana perencanaan sekolah? Artinya apa? Kalau misalnya ada biaya yang memang harus dikeluarkan oleh masyarakat, untuk apa? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk apa dan berapa besar? Nah, tetapi sekolah juga harus terbuka. Eh, Pak, saya punya dana bos sekian-sekian. Dari dana bos ini tidak cukup, Pak. Kata-kata, gitu. Oleh sekolah. Oke. Nah, kita lemparkan ke komite. Komite, oh ini komitenya mempertimbangkan. Bisa enggak dibantu atau tidak? Nah, itu. Jadi harus ada keterbukaan. Nah, seperti tadi, saya enggak tahu apakah tertutup atau tidak. Itu tergantung di rapat komite sekolah dengan kepala sekolah. Dengan wali murid, ya. Sudah tentu harus ada laporan ke wali murid. Nah, di situ harus kita lihat dari kacamata itu. Nah, apakah memang sekolah itu membutuhkan dana atau tidak? Oke. Tapi sekalipun kita lihat sekolah membutuhkan dana, tetapi yang namanya dana sumbangan itu kan tidak boleh ditetapkan. Itu kan secara aturan, regulasi. Tidak boleh ditetapkan, tetapi disumbangkan berdasarkan keikhlasan dan kemampuan. Tapi ini ditetapkan. Apakah ini tidak ada penyelewengan ini, Pak? Saya kira begini. Kalau sudah disepakati dan wali murid setuju. Saya kira tidak ada masalah. Cuma yang menjadi permasalahan sekarang, regulasinya ada tidak? Nah, saya sampai sekarang tidak tahu ya. Apakah ada regulasi tentang? Karena begini. Setiap lembaga pemerintah yang menerima sumbangan itu, sebenarnya, sebenarnya, itu semua harus ada regulasinya. Dasar aturannya apa? Berapa rekrutif? Nah, saya mendorong supaya, kalau memang itu belum ada, cobalah, dibuat regulasi. Supaya jelas oleh masyarakat. Sumbangan. Tetapi harus terbuka. Dulu, maaf ya, waktu saya dulu, saya menerapkan namanya sekolah gratis. Artinya, sekolah gratis, karena kenapa? Dasarnya adalah pendidikan wajib 12 tahun. Jadi, SMA termasuk yang itu. Nah, akibat wajib, dengan kata-kata wajib, ini harus ditanggung oleh pemerintah. Nah, tetapi persoalannya, ada sekolah-sekolah. Misalnya, sekolah-sekolah di kampung, tidak perlu dana itu. Nah, sekolah-sekolah yang di, misalnya, seperti modal bangsa, kemudian sekolah-sekolah yang boarding school, itu memang membutuhkan, misalnya, dia akan tambah uang makan, uang operasional, uang pembinaan di asrama itu ya. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, oleh karenanya, dana-dana itu harus disepakati dengan wali murid. Persoalannya ada nggak regulasi dari dinas yang dikeluarkan? Bagaimana mekanisme pengutipannya? Oke, tapi regulasi ini berarti dari dinas, ya? Dari dinas. Dinas yang mengeluarkan regulasi bukan sekolah. Tapi dinas secara keseluruhan. Atau pemerintah ya. Pemerintah, apakah itu melalui pergub, edaran, atau apa. Harus ada. Kenapa? Ini menjadi masalah nanti apabila terjadi masalah-masalah hukum. Ada orang protes secara hukum. Waktu diperiksa oleh aparat hukum, dipertanyakan mana regulasinya. Nah, itu jadi masalah di situ. Tapi ini ada juga ya curhatan wali murid ini, Pak Ilias, dari Mosa sendiri, katanya itu terlalu berat. Karena 15 juta itu sumbangan saja kepada komite, tetapi tidak termasuk private cost tadi yang misalnya ada 3 juta uang baju. Sehingga ini kan mendekati angka 20 juta, 18 juta total keseluruhan. Nah, ini mungkin menjadi keluk kesah. Dan ada juga pengutipan uang 1 bulan 200 sekianlah per bulan untuk komite. Ini kan banyak sekali pengutipan-pengutipan yang dilakukan sekolah kepada wali murid. Apakah ini menunjukkan bahwa di sekolah kita yang memang kualitas ya, menunjukkan eklusif tapi tidak inklusif. Artinya kan ini hanya sekolah bagi orang yang mampu. Bagaimana dengan anak miskin yang berprestasi? Nah, di situ yang jadi masalah. Dulu saya sambung tadi, waktu saya menerapkan sekolah, tapi masih saya buka. Saya buka keran bahwa apabila sekolah butuh, silakan ajukan ke kami di dinas. Di dinas ada tim yang kita verifikasi. Dan itu harus terbuka. Terbuka. Berapa Anda dana posnya? Berapa dana yang disumbangkan oleh pemerintah? Misalnya seperti modal bangsa, kalau dulu ya saya nggak tahu sekarang, mudah-mudahan masih ada. Itu ada subsidi dari dinas. Ke sekolah-sekolah itu ada subsidi. Ke seluruh sekolah atau hanya ke sekolah pilihan? Ke pilihan. Ada subsidi. Sampai dana pos ada subsidi. Masa saya dulu ya, sekarang saya nggak tahu apa ada atau tidak. Ada. Kalau misalnya mau saya menerima subsidi dari dinas pendidikan, itu sebesar 1,7 M. Nah, itu. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Kita punya dana. Ini makanya keterbukaan. Perencanaan yang terbuka. Perencanaannya begini. Jumlah dana bos sekian. Jumlah dana dari subsidi pemerintah dari dinas sekian. Nah, kebutuhan kami sekian. Ketidakcukupan sekian. Kan gitu. Nah, kalau ini ada, saya kira nggak ada masalah. Kemudian dipertimbangkan oleh dinas, dinas mengeluarkan rekomendasi bahwa tidak ada masalah untuk dikutip. Oke, pertanyaannya pemerintah sekarang sudah benar adil nggak sih dalam memberikan subsidi ke sekolah-sekolah? Apakah hanya sekolah eklusif yang diperhatikan? Apalagi kalau dilihat ini tingkat ataupun ranking pendidikan kita kan turun. Rendah ini ya, senasional. Nah, ini kan bukan berarti hanya melihat Mosa. Mosa dulu masuk sekolah terbagus. Tapi kan saat ini juga masuk di ribuan. Angka ribuan. Parhan juga seperti itu. Nah, artinya kan apa yang kurang ini Pak Ilyas? Sebagai Anda, sebagai mantan kadis pendidikan Aceh ini. Apa yang Anda lihat kekurangan hari ini? Dengan anggaran yang melimpah, tetapi kok kualitasnya jadi buruk gitu loh. Nah, jadi mungkin ada persoalan-persoalan, itu kembali kepada juga pemerintah ya, pemerintah dalam hal. Misalnya di sini ada aspek pengawasan anggarannya dari DPR. Nah, bagaimana mereka keluar dari unsur-unsur itu? Seperti masa saya dulu, persoalan yang kita hadapi adalah rendahnya mutu pendidikan. Itu hampir di seluruh Indonesia. Dan ingat, persoalan pendidikan tak akan pernah selesai. Karena dia terus berkembang, terus berkembang. Nah, tetapi persoalannya waktu kita melihat bahwa dulu permasalahan pendidikan itu, kenapa seperti itu? Untuk pendidikan itu rendah, siswa, siswa lulusan. Itu disebabkan banyak teori-teori yang mengatakan bahwa karena mutu guru rendah. Nah, dulu saya ambil satu inisiatif, saya angkat. Saya bangunlah PPMG. Kenapa PPMG? Untuk menghemat anggaran. Bayangkan dari Laut Sumawe, Biron, atau kalau kita kirim seorang guru ke Banda Aceh di sini, untuk kita tatar, itu menghabiskan dana 3 jutaan untuk 3 malam. Hotelnya, transportasinya, segala macam. Nah, kemudian kita pindahkan penataran itu ada di PPMG. PPMG di Kabupaten Kota. Nah, sekarang memang sebahagian besar itu sudah dilakukan, tapi tidak semuanya. Nah, mungkin ada persoalan-persoalan lain ya. Tapi kan kalau dilihat perbandingan misalnya jumlah dana pada masa Pak Ilyas, sebagai Kadis Pendidikan Aceh dengan sekarang kan otomatis sangat tinggi. Apakah misalnya tinggi anggaran yang misalnya di tubuh Dinas Pendidikan tidak menjamin kualitas atau mutu pendidikan Aceh nih Pak Ilyas? Jadi begini, untuk mutu pendidikan itu juga terjadi persoalan. Persoalan bukan hanya dilimpahkan kepada Dinas saja. Ini saya berbicara objektif saja. Sekarang anak-anak kalau di Mosa, di apa, mereka terkendali. Ya, terkendali di dalam lingkungan sekolah. Walaupun itu ada juga yang tidak terkendali, tapi persentasenya kecil. Tetapi pertanyaannya sekarang, berapa jam anak di sekolah? Dibandingkan dia berada di dalam masyarakat dan di keluarga. Persoalannya bukan hanya sekolah, bukan hanya guru, tetapi juga masyarakat. Jadi salah satunya saya lihat di sekolah orang berlomba-lomba, masukkan anak gedaya yang terpadu ke ini. Persoalannya apa sih? Persoalannya bukan apa, Pak. Persoalannya adalah persoalan lingkungan dan persoalan pembinaan di keluarga. Ini. Anak di sekolah mulai jam 8, setelah jam 5, jam 4, itu kira-kira berapa jam ya? Kira-kira 10 atau 8 jam lah di sekolah. Tapi selebihnya itu, 16 jamnya lagi, itu ada anak ada di masyarakat. Jadi pengaruh dunia pendidikan, berapa jam anak itu bisa belajar di rumah? Adakah kita sebagai masyarakat memantau anak ada belajar atau tidak? Jadi masalah mutu pendidikan memang konflik sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Jadi ada, apa namanya, istilah kalau istilah saya, lingkungan eksternal atau makro-informmental. Jadi perubahan itu, perubahan yang tidak bisa kita... Contohnya teknologi. Teknologi tidak bisa, uncontrollable. Dia kita tidak bisa, tidak bisa kita, kita hambat. Tapi hanya bisa kita waspadai. Itu jadi persoalan. Yakinkah anak kita sendiri, di dalam kamar itu dia belajar atau main game? Oke. Itu, itu, itu kalau kita berbicara tentang mutu pendidikan. Artinya banyak faktor yang dilihat ya? Yang memang, yang memang melingkupi terhadap lingkungan. Tetapi apapun cerita, ya sekolah harus membangkinkan ini. Tapi masalahnya nih, Pak Ilyas kan tidak sebanding dengan teori yang Anda sebutkan tadi, ketika memang sekolah menerapkan, misalnya mengambil banyak uang dari masyarakat, misalnya dari siswa, tetapi juga mutunya juga tidak bagus. Ini kan juga jadi pertanyaan ini, Pak Ilyas. siapanya yang salah gitu loh. Apakah ada bisnis di dalam tubuhnya, seperti atau seperti apa. Ini kan sangat lucu. Iya, betul. Makanya, makanya itu tidak terlepas. Saya tidak terlepas. Saya akui itu, sejak kita kadang-kadang tidak bisa menghindari itu. Tidak bisa menghindari itu, ya? Tidak bisa menghindari itu. Contoh, masalah buku. Jaminkah kita buku kita itu sesuai syariat Islam? Kita jaminkah. Dalam buku yang dibelajar oleh anak-anak. Tetapi, ada persoalan lain. Ya, dengan sistem pemasaran, pemasaran yang begitu hebat, ya maaf aja, kalau beli buku di sekolah itu sampai, ya, persentasenya bagaimana kan? Kepada siapa sekolah? Siapa yang nunjuk? Sudah. Itu jadi, jadi, jadi word yang seperti itu. Jadi, akhirnya apa? Kita di sekolah juga tidak, apa, kepala sekolah juga, ya, memang harus mengikuti permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, jadi, ini yang menyebabkan, kalau kita bilang tadi ada bisnis, di semua lini ada bisnis. Di semua lini ada bisnis, termasuk ini kalau di pendidikan, paling seksi bisnisnya, Pak Elisiasia, karena anggarannya sangat banyak. Karena terus terang aja. Terus terang. Masa saya, masa saya begitu juga. Tidak masa sekarang. Masa saya dulu ada buku yang mau expire, tiga bulan lagi mau expire, itu disuruh beli. Kita tolak. Kita yang terjadi apa? Jangankan itu ya. Maaf ini ya, saya bukan apa. Lihat aja obat-obat kita. Di dunia itu juga. Coba-coba pelajari itu. Obat-obat ya. Ini di luar konteks itu ya. Tapi, itu ada. Itu ada. Tapi kalau kita balikkan ke sini, wajar-wajar aja nih, komite ambil berapa aja dari siswa? Seharusnya tidak wajar. Tidak wajar, artinya berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Oke. Dasar kebutuhan. Dan ada dasar regulasinya? Ada dasar regulasi, kemudian sekolah harus terbuka. Saya kembali kepada perencanaan anggaran yang ada di sekolah. Sekarang saya mau tanya, coba mungkin dengan kepala sekolah. Berani enggak dia buka? Berapa dana bos ya? Berapa sumbangan ini? Berapa sumbangan ini? Berapa dana yang butuhkan? Dan yang paling penting, ada di audit enggak? Ah, siapa kira-kira yang mengaudit? Ya ini. Karena ini dana pemerintah, apalagi dana itu, inspektorat memang harus, 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 itu cuma mengawasi semua sekolah. Yang begitu banyak, itu juga inspektorat punya keterdiri. Terbatasan, yang pertama. Kemudian di sekolah, memang dia tidak harus ya, tidak ada apa namanya, tapi kan ada pengawas sekolah. Cuma pengawas sekolah terbatas pada pengawasan terhadap kurikuler. Oke. Nah bukan pada, hak anggaran itu tidak ada di pengawas sekolah. Tetapi kalau itu dibebankan, ada perintah dari inspektorat misalnya, atau dari dinas untuk memberikan, saya kira enggak ada masalah. Pak Elias, apakah komite mempunyai gaji? Begini, sebenarnya enggak. Dia kan namanya, apa namanya, orang sekarang begini. Asal ada kerja kan, enggak mungkin enggak ada gaji. Enggak mungkin enggak ada gaji, kan gitu. Tapi tidak ditulis. Tapi tidak ditulis, walaupun ditulis, makanya saya bilang terbuka. Kalau memang ada, tulis. 10% untuk gaji komite, tulis. Jangan bilang enggak ada gaji ya. Jangan bilang enggak ada gaji. Misalnya, kalau ada ya, kalau ada. Kalau memang tidak ada, ya syukur Alhamdulillah. Berarti ikhlas membantu sekolah. Kan itu. Tetapi, maaf ya, kalau sekarang ini, jarang ya? Jarang. Jarang. Kalau enggak, enggak ada mungkin bertahan ada puluhan tahun. Baik nih Pak Elias, karena waktu kita sangat terbatas, silahkan sampaikan sebagai closing statement kepada masyarakat. Ini terutama kepada Mosa atau komite-komite yang memang mengutip dana sumbangan yang sangat besar kepada wali murid. Silahkan Pak Elias. Yang pertama sekali, saya tujukan kepada dinas. Kalau memang sudah ada, syukur. Tapi kalau belum ada, tolonglah dibuat regulasi. Kemudian ada tim pertimbangan untuk pengutipan dana-dana dari masyarakat ini. Nah, yang kedua, ada audit. Audit. Karena ini dana masyarakat. Apapun yang kita, ini dana masyarakat. Kemudian, kepada masyarakat juga, harus melihat, sekolah itu, jangan hanya sekolah, di imagenya itu, seolah-olah sekolah SMA 1, SMA 3, SMA 4, itu sekolah favorit. Favorit, di mata masyarakat. Tetapi, persoalannya adalah, dia bisa memilih sekolah-sekolah yang memang, apa namanya, kalau saya kira sekolah, sudah bagus semua. Kalau ada data saya, data saya, itu berapa persen ya, saya kembali catat itu, akreditasi sekolah. Jadi, kita bisa melihat, dia akreditasi sekolah. Nah, ini, kalau di SMA, itu 33 persen, sudah A. Dari semua. Kemudian, 42 persen, sudah B. 23 persen, yang memang, dia masih C. Artinya apa? Jangan terpengaruh, dengan, image sekolah itu. Orang jadi gubernur, orang jadi bupati, itu belum tentu, di sekolah SMA 1, SMA 3. Maaf ya, kalau saya dulu, SD-nya dibalas itu. Oke. Ya kan? Itu ya enggak. Kemudian yang ketiga, saya kira, sekolah harus terbuka, dalam hal perencanaan anggaran. Kita berharap, kepada komite sekolah, kalau memang mau dikutip, ayo. Tetapi, berapa kebutuhannya ada? Yang ketiga, yang satu lagi, saya mengharapkan, sekolah-sekolah, seperti modal bangsa, itu dibangun adalah, untuk anak-anak, yang berprestasi. Terutama, kaum miskin, orang-orang yang kurang mampu, untuk bersekolah, di sekolah yang bagus. Nah, kita berharap, ini ada subsidi silang. Ini jangan dipukul rata. 15 juta, 15 juta semua. Oke. Tetapi, harus ada subsidi silang. Apakah itu subsidi silang, ditanggung oleh masyarakat, atau ditanggung oleh, pemerintah? Oke. Baik, terima kasih Pak Ilyas, waktu-waktunya menarik sekali, karena waktu kita sangat terbatas. Tentu, kita masih menunggu ya, klarifikasi dari pihak, komite di Mosa, tentang, dana sumbangan 15 juta, yang memang hit di media sosial. Tentu juga, komentator sebelumnya, juga meminta, agar komentanya datanglah ke PTM, atau memberikan klarifikasi ke media manapun, terkait dana sumbangan itu, agar lebih transparasi. Baik, tonton terus podcast kita, di setiap hari Senin, dan Kamis, pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng, untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah, mohon undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.